Intro 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 Halo guys, welcome back again with fast Steve, oke Jadi seorang ini, kita akan mainkan game Roblox lagi, di game anime adventure, dan di video ini, gue ingin memberi tau kalian, gimana sih caranya farming AFK gems di anime adventure guys, dan untuk sebabnya kita langsung ada videonya, let's go boy, oke, kita sudah berada di dalam game anime adventure dan, seperti yang kalian tau, apa namanya sebenernya tuh banyak banget dari kalian yang komen atau request, bang gimana sih cara AFK gems, bang gimana sih secara farming gems yang cepet atau segala macemnya namanya itu, disini gue ingin ngasih tau ke kalian, gimana sih caranya gue bisa punya gems banyak, dan gimana caranya kalian bisa tidur dengan nyenyak, eh misalnya tidur, tapi kalian tetep bisa dapet gems di saat kalian tidur gitu loh, jadi kalian AFK atau lagi pergi segala macem nah kalian bisa tetep dapet gems di anime adventure guys ya, farmingnya kayak gimana nah, seperti yang kalian tau satu-satunya cara buat AFK dapet gems di saat kalian tinggal AFK itu cuma time machine doang guys ya, yang mana tempatnya disini, dan menurut gue sendiri, time machine ini gak terlalu worth it mungkin ya, karena yang gue lakuin itu bukan dari time machine karena kalau dari time machine itu kalian cuma dapet gemsnya itu dikit banget bener-bener dikit dah maka itu gue bilang gak worth itu seperti yang kalian lihat tuh, banyak banget orang yang AFK di time machine buat apa namanya, dapet gems coy ya kan, nah buat kalian tau untuk seberapa banyak kalian dapet gems di time machine itu selama kalian AFK satu jam di time machine, kalian cuman dapet 72 gems bayangin, satu jam AFK di time machine cuman dapet 72 gems yang gak VIP sedangkan yang VIPnya atau premium dia dapetnya 144 gems doang 8 jam 576 gems dan seterusnya tuh, lihat tuh pokoknya disini ada dikasih tau seberapa banyak dapetnya apa namanya kalian dapet gems nah, gue baru akan kasih tau kalian gimana cara dapet gems lebih banyak dibandingkan time machine guys dan banyaknya itu gak dikit bener-bener perbedaannya menurut gue ini jauh banget bener-bener jauh jadi ini caranya tuh bener-bener worth it banget kalau kalian pengen apa namanya kayak seperti yang kalian tau kan selain time machine, kalian bisa dapet gems dari infinite kelarin daily quest atau segala macem nah, kalau kalian udah kelar semuanya kelar daily quest kelar daily infinite dan segala macem kan gak ada cara lain selain time machine kan nah, sebenernya ada satu cara lagi guys yaitu cara yang selalu gue lakuin tiap malem yaitu kalian pertama-tama butuh satu aplikasi guys yang mana gue saranin disini aplikasinya itu gs auto clicker kalian bisa juga pake aplikasi yang lain intinya aplikasi kayak makro recorder gitu kayak tiny text dan segala macemnya tapi kalau disini gue pakenya gs auto clicker dan cara ini juga bisa dipake di HP ya karena setau gue ada aplikasi auto clicker di HP karena gue juga pernah pake bukan pernah, bahkan gue sering pake juga di HP oke, kemudian kalau kalian udah download aplikasinya kayak gini aplikasi gs auto clicker yang gue pake kalian pergi ke sini nih ke map namek guys gue saranin pilih namek terus pilih infinite oke, kalau gitu kita bakalan launch aja ke infinite namek dan gue bakalan kasih tau ke kalian gimana caranya AFK gems di planet namek ini guys dan juga kita bakalan liat seberapa banyak kita bakalan dapet gems dengan menggunakan metode ini apakah jauh lebih banyak dengan Tenshin apakah sama aja atau perbedaannya gak terlalu jauh gue bakalan kasih tau ke kalian juga seberapa banyak pokoknya dapet dengan metode ini guys karena ini metode ini menurut gue gampang banget dan simple banget apalagi semenjak ada fitur replay karena kan anime adventure udah ada fitur replay makanya itu kalian bisa menggunakan metode ini guys dengan menggunakan makro oke kalau kalian udah siapin makronya disini kalian klik option pas udah mulai kemudian pilih recording multiple clicks nah untuk yang pertama ini kalian gak wajib guys ya opsional aja kalian bisa ini gue clear dulu karena gue udah ada makro semuanya klik pick point nah kalian pilih di tombol yes agak atasan dikit karena takutnya itu kepencet ke return to lobby guys karena klik tombol foto yes sama return lobby itu jaraknya gak terlalu jauh coy dikit banget ya jadi kalian harus hati-hati disitu dan ini opsional kalau yang ini gak wajib guys karena kan kalau kalian gak klik vote yes pun nanti bakalan tetep mulai sendiri ya oke untuk pertama makro pertama kita pilih disitu kemudian kita sekarang bakalan tunggu sampai aliennya ngancurin base kita guys ya kalau gitu kita bakalan tunggu aja kita gak usah naruh unit apapun bener-bener udah diemin aja aliennya ngancurin base kita agar kita mati dan seperti yang kalian lihat untuk set sampai sekarang nih sampai saat ini belum dapet gems nih ya wave 3 kita masih belum dapet gems guys tunggu wait bentar gue aus coy hahaha oke sembari kita nunggu alien menerobos oke sekarang di wave 4 di wave 4 kita masih belum dapet gems juga guys tapi gak kenapa tenang aja tenang aja dan juga ini tenang aja ini alien kaptennya bentar lagi nerobos tapi selalu kita gak bakal mati guys ya dan ini juga caranya gue lakuin di festival junior waktu level kecil jadi sebenernya level itu gak berpengaruh kalau kalian level 238 level apa segala macem itu sama aja guys ya bisa dipakai di semua level tanpa harus VIP jadi kalian mau free to play VIP dan segala macem bisa pakai cara ini nah kita bakalan mati di wave 6 pasti di wave 6 pokoknya dan seperti yang kalian lihat kita dapat 18 gems di wave 6 nah seperti yang kalian lihat dalam waktu kurang dari 2 menit aja gue udah dapet 18 gems lah kok dikit sih bang mungkin kalian lihat ada yang berpikir begitu oke tunggu dulu sebelum itu sebelum itu ingetin ya intinya kita dapet 18 gems di wave ke 6 dalam kurun waktu 2 menit nah kalau kalian udah kalah gini kita bakalan lanjutin dulu caranya kita pick point lagi nah kemudian pilih di next sini guys oke kita udah pilih next kita sekarang next aja langsung nah kemudian pilih ke replay sini lagi guys kita pick point lagi klik di replay guys ya nah abis itu kalau udah kelar klik ok kemudian kalian langsung aja nyalain auto clickernya atau macro nya bisa pencet F1 atau klik aja yang ininya eh enggak ini buat setting sih pencet F1 aja pencet F1 ya karena disini kan kalian bisa setting juga mau pencet apa aja bebas disini gue bakalan pencet F1 dan sekarang kalian udah nyala makro nya dan gue bakalan kasih tau bang tapi kan dapetnya dikit cuma 18 gems doang enggak ini aja guys dapetnya itu udah jauh lebih banyak daripada time machine inget ini kita dapet dalam kung waktu 2 menit tapi masih ada loading nya seperti yang kalian lihat tuh masih ada loading nya disini kan ya jadi at least 2 menit lebih anggap paling lama mungkin 3 menit lah ya dengan loading dan juga gameplay nya anggap 3 menit kita bisa dapet 18 gems guys ya di planet Namek ini yang infinite dengan menggunakan macro nah tunggu dulu kita lihat dulu nih apakah work apa enggak guys cara yang tadi ya nih apakah klik dulu vote nya nah taruhnya gue tadi agak keatasan nih oke tuh ya klik auto vote yes nya ya oke kalau gitu gue matiin dulu sekarang gue bakalan kasih tau ke kalian anggap kita paling lama apa sih namanya 2 menit lah tadi kan 2 menit lah 2 menit setengah lah paling lama 2 menit 30 detik lah anggap aja lah ya kita dapet 18 gems nya jadi anggap untuk di loading nya 30 detik dan yang main yang tadi itu 2 menit kurang atau 2 menit nah anggap 2 setengah detik berarti 5 menit nya itu kita dapet berapa itu 18 x 2 bentar gue udah siapin kalkulator kita hitung dulu coy 18 x 2 berapa ya 36 oke berarti kita dapet 36 gems selama 5 menit nah berarti 5 menit anggap 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 nah berarti x 12 1 jam ber 1 jam kalian bisa dapet 432 gems guys nah sekarang kalian bandingin kesini sejam berapa ya 72 doang yang VIP nya 144 sedangkan kalau kalian gak VIP ini udah hampir setara dengan 8 jam AFK di time machine guys ya dan anggap kita 8 jam ya 432 kan 1 jam nya kali 8 kalian udah dapet 3456 gems selama 8 jam anggap kalian tidur dari jam 10 ya kan bangun jam 6 nih nah jadi jam 10 jam 11 12 1 2 3 4 5 6 8 jam tuh ya jadi selama kalian tidur 8 jam itu kalian udah bisa dapet 3456 gems guys anggap 24 jam deh hahaha tadi bentar 432 ya 432 x 24 ber 1 hari full kalian udah bisa dapet 10.000 gems guys ya belum anggap kalian kelarin daily daily mission atau daily infinite nah kan kalian pagi ini main lah ya kelar-kelarin gitu pas malemnya kalian afk overnight nah itu dia caranya guys ya untuk apa namanya farming afk gems nya nih coba ya kita play lagi tadi yang makronya nah tuh seperti yang kalian lihat makronya jalan dengan perfect guys dan itulah dia cara farming afk gems di anime adventure yang gampang banget simple banget dan kalian bisa dapet banget banyak gems di anime adventure guys jadi gampang banget lah pokoknya dapet gems itu di anime adventure jangan daripada kalian ngabisin waktu di time machine buang-buang kuota mending lakuin cara ini guys kalian bisa lakuin di HP dan juga di PC dengan macro recorder oke dan ya up itulah dia untuk cara farming afk gems di anime adventure jangan lupa untuk di kalian comment dan subscribe and see you soon in the next video saya dengar al bye-bye sub indo by broth3rmax